Ribuan warga NU akan hadir dalam mutabar ke-34 Nadatul Ulama di Provinsi Lampung 22 hingga 24 Desember 2021. Antisipasi adanya kelas terbaru COVID-19, panitia menerapkan prosedur ketat. Panitia nasional dan lokal sudah menyiapkan tim dokter dan perawat untuk membantu tim kesehatan dan satgas dari Provinsi Lampung. Sekretaris Panitia Pengarahan Basyarudin Mansur mengatakan, panitia melakukan prosedur sesuai anjuran BNPT. Nahdien yang datang ke Lampung diperiksa dan wajib menunjukkan sertifikat vaksin dan hasil negatif PCR. Jika dinyatakan terpapar COVID-19 akan dirujuk ke rumah sakit di Lampung Tengah dan Bandar Lampung. Kabupaten kota yang menjadi titik-titik lokasi, termasuk contohnya Lampung Timur. Kita kan nggak ada nih di resmi ya. Tetapi juga, apa kalau istilah teman-teman tadi muhibin atau muhtamir out kita, itu juga ada kegiatan di sana. Jadi kita juga ada koordinasi dengan tim kesehatan di sana. Tapi bagaimana untuk mengetahuinya? Ya kalau mereka terindikasi pada saat memasukin ruangan, kemudian cek suhu dan sebagainya, maka itu langsung di-takeover oleh tim kesehatan kita. Sementara itu, petugas medis akan mendatangi dan memeriksa lokasi penginapan peserta muhtamir berasal dari luar daerah. Kalau Omikron itu ya kita penanganannya sebenarnya sama saja dengan jenis virus yang lain. Ya tetap prokesnya harus ketat, terutama masker. Ya jadi imunitasnya kita jaga, kejar vaksinasi. Jadi ya itu saja, yang penting kita jalankan sesuai dengan aran kemkes, yaitu prokesnya diperketat. Kita tetap tes tracing, kita perluas terus. Terus kita sering mengirim untuk periksa WGS, full genome sequencing surveillance. Kan di situ nanti ketahuan untuk apakah ada mutasi gen atau tidak. Tapi untuk para harinya tetap 10 yang dikirimkan ke Semang itu ya Pak? Yang mana? Dari Lampung ada 10 sampel biasanya kan yang dikirimkan ke pusat. Ya, bisa lebih. Atau ya mana yang mencurigakan kita kirim sampel. Randy Mahardika melaporkan.